Intro Avione Krainova IAR-9DK Vultur Adalah jet tempuri yang dibuat oleh Yugoslavia dan Romania pada tahun 1970-an Pesawat ini dilengkapi dengan mesin ganda yang digunakan sebagai pesawat serangan darat dan pengintaian serta kemampuan sekunder sebagai pencegat udara tingkat rendah Di Yugoslavia, pesawat ini diproduksi oleh Soko sebagai Soko J22 Orau Untuk Soko J22 Orau sendiri videonya sudah kami buatkan Sementara di Rumania, jet tempur ini dibangun oleh Avione Krainova yang diberi nama sebagai IAR-93 Penerpangan pertama IAR-93 terjadi pada tanggal 31 Oktober 1974 dan mulai bergabung dalam layanan pada tahun 1975 Dengan jumlah produksi mencapai 88 unit, IAR-93 akhirnya dipensiunkan secara resmi pada April 1998 Ketika era perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Dua negara di Eropa Timur yaitu Yugoslavia dan Romania berusaha untuk mengurangi ketergantungannya dengan Soviet Salah satunya adalah dengan membuat alutsista yang dilakukan oleh kedua negara secara bersama Pada tanggal 20 Mei 1971, pemerintah Rumania dan Yugoslavia lalu membuat wadah kerjasama bernama Yurum Singkatan dari Yugoslavia-Romania Dalam pengembangan pesawat baru ini, persyaratan yang diminta adalah pesawat dengan peran utama sebagai pesawat serang darat dan ditambah dengan kemampuan sekunder sebagai interceptor ketinggian rendah Jet tempur ini juga harus dibangun dengan struktur sesederhana mungkin dengan menggunakan komponen produksi lokal Namun avioniknya harus kompatibel dengan produk barat Selain itu, ia juga harus dapat beroperasi di landasan pacu yang buruk, mudah dirawat serta dapat diandalkan Pembuatan pesawat prototipe dilakukan di masing-masing negara Pabrik pesawat Soko mewakili Yugoslavia dan avionik Rinova mewakili Rumania Prototipe karapan Soko mendapatkan nama resmi sebagai J-22 Orau sedangkan rajikan dari avionik Rinova bernama IAR-93 Voltur atau yang berarti Burung Nazar Jet karapan Rumania terbang lebih dulu pada tanggal 31 Oktober 1974 yang diterbangkan oleh Polonel Giorgi Stanica IAR-93 juga dibuatkan versi latih tempur kursi tandem yang menjalani penerbangan perdana pada tanggal 23 Januari 1977 Sebagai platform serangan darat, pesawat ini dibekali kemampuan untuk membawa dan melepaskan berbagai amunisi termasuk rudal roket dan bom di 5 titik cantelannya 4 di bawah sayap dan 1 di bawah badan pesawat Jet tempur ini juga dapat mengambil peran interceptor tingkat rendah Untuk itu, ia dibekali dengan meriam laras ganda 2x23 mm GSH-23L IAR-93 memiliki dimensi panjang 14,9 meter lebar sayap 9,3 meter dan tinggi 4,52 meter Berat kosongnya adalah 5.750 kg dengan berat maksimum take-off mencapai 9.360 kg Dengan bantuan dua mesin Rolls-Royce Viber 64447 Kecepatan maksimum yang dapat diraihnya mencapai 1.086 km per jam dengan jangkauan mencapai 530 km Ketika pecahnya perang saudara di Yugoslavia pada tahun 1991 yang diikuti dengan embargo BBB Akhirnya berimpas terhadap program kelanjutan Vultur di Romania Pada tahun 1992, kegiatan pabrik akhirnya mulai terhenti dan beberapa pesawat dalam berbagai tahap konstruksi terpengkalai Seluruh jet tempur IAR-93 Vultur akhirnya masuk masa purna bakti pada April 1998 Terima kasih telah menonton